Yang pemirsa Sekretaris Daerah Batenghari, Muhammad Azad, hadiri serta mengikuti apel gelar pasukan operasi Pantapraja Sigi Jai 2024 yang dikelar oleh Polres Petekhari. Dalam apel tersebut, ada supajak 628 orang persaudil Gapugat untuk melakukan pengamanan pilkada serentak 2024. Dalam operasi tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Resort Petekhari AKPP Singki Herbawat yang juga dihadiri langsung oleh para unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta para tabu undangan lainnya. Acara tersebut berlangsung di halaman Polres Petekhari. Usai acara, Sekretaris Daerah Muhammad Azad mengatakan dengan adanya pengamanan nanti, Pemda dan masyarakat Petekhari untuk tahapan pelaksanaan pilkada nanti berjalan dengan aban dan kondusif. Dan ini peran para media juga perlu untuk menyampaikan informasi yang penting kepada masyarakat. Baik, terima kasih kawan-kawan media. Tentu dengan pengamanan ini harapan kita, Pemda, masyarakat, kabupaten-kondusif. Bahwa untuk pelaksanaan, tahapan pelaksanaan pilkada ini, semua akan dilakukan harapan dengan harapan aman, terkendali, kondusif. Dan ini tentu tidak terlepas dari peran teman-teman media untuk memberikan atau menyampaikan kepada masyarakat hal yang umum bahwa mari kita sama-sama menyambut peraksanaan tahapan pelaksanaan ini tentu dengan secara demokratis. Demokratis dalam artian bahwa kita sama-sama melihat, memantau dengan memotorin untuk melihat keadaan di lapangan. Dan sekali lagi, peran media ini sangat menentukan dalam hal yang menjaga terkendalinya, kondusifnya situasi tahapan pelaksanaan keadaan gubernur bupati di Batanghari. Sementara itu, Kapolres Batanghari AKBP Singgi Herpawan mengatakan, dalam operasi mantap Raja Siginjai 2024 ini, ratusan personil nantinya akan disiagakan dalam pengamanan pilkada serentak. Ada 628 personil yang disiagakan. Terdiri dari 362 personil Polri, 116 personil dari TNI, dan 150 orang personil dari Polisi Pamong Raja. Dalam hal ini, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja keras Guda menjamin penyelenggara ambilkada serentak tahun 2024 berjalan dengan baik, lancar, dan damai. Kami dari Pres Batanghari didukung oleh Pemda, Kodem, TNI, Bapak Kajari, dan elemen lain, KPU, dan Bapak Aslu. Kami siap untuk mengamankan pengamanan pilkada serentak tahun 2024, khususnya di Batanghari. Untuk personil yang diturunkan, dari Polres Batanghari seluruhnya 362. Dari tahap awal, saya nanti pelantikan, dibantu teman-teman dari Pemda, ada Sampai PP, 150 orang, dan dari TNI ada 116 orang. Jadi, termasuk nanti ada Kak Kumdu, yang mungkin kami bekerjasama dengan Pak Kajari, maupun dari Bapak Aslu. Dan kami sudah koordinasikan antarintas sektoral, kemarin juga sudah kita rapat antarintas sektoral. Insya Allah, kami siap mengamankan berkada serentak tahun 2024 ini, khususnya di Milai Batanghari. Terima kasih telah menonton!